Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wattaliman rahimakumullah Kita lanjutkan Pembahasan karakteristik Islam Diantaranya adalah Islam memiliki karakter Insaninya Humanistik Bahwa Islam itu Semua ajarannya sesuai dengan Kemanusiaan kita Islam sesuai dengan akal pikiran kita Islam sesuai dengan Perasaan emosional kita Islam sesuai dengan kekuatan fisik kita Islam sesuai dengan Seluruh kodrat kita Fitrah kita sebagai manusia Ini yang disebut dengan bahwa Islam itu insania Tidak mungkin Ajaran Islam itu bertentangan dengan kemanusiaan kita Oleh karenanya Allah SWT Jelaskan banyak ayat dalam Al-Quran Bahwa semua perintah Dan larangannya itu Sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman Oleh karenanya semua ajaran Islam Yang Allah berikan Yang Allah wajibkan kepada kita Dan Rasulnya wajibkan kepada kita Itu semua sesuai dengan fitrah Sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia Ya Ibadah sholat misalnya Itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia Sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia Manusia ini harus tunduk kepada Allah Kenapa? Karena dia diciptakan oleh Allah SWT Manusia itu harus rukuh, sujud Berdoa kepada Allah SWT Karena dia diciptakan oleh Allah SWT Dia butuh Tuhan Dia butuh kekuatan di luar dirinya Yang mengatur kehidupannya Yang mengatur alam semesta Yaitu kekuatan Allah SWT Oleh karenanya Semua ajaran Islam itu Sekali lagi sesuai dengan fitrah Kodrat kita sebagai manusia Allah SWT misalnya Memerintahkan kita untuk menjauhi dosa Minum hamar Bermaksiat Berzina Berjudi Nyakiti hati orang lain Itu semua karena Menjaga insaniah kita Menjaga kemanusiaan kita Ya Kalau kita berjudi Itu akan menghilangkan harta kita Begitu saja dengan cepat Padahal kita usahakan dan seterusnya Kalau kita minum hamar Itu akan menghilangkan Merusak akal pikiran kita Yang diciptakan oleh Allah SWT Sebagai keistimewaan manusia Dari makhluk lain Itu akal Kalau ini lebih rusak Maka kemanusiaan kita akan hilang Inilah yang dijaga oleh syariat Inilah yang dijaga oleh Allah SWT Dijaga oleh Islam Kalau kita melakukan Perzinaan Apa yang terjadi? Keturunan manusia tidak akan Bisa Dikontrol Bapak Anak Ibu anak Nanti akan bertemu di jalan Sama saja dia gak jelas Siapa ibunya Siapa orang tuanya Manusia seperti Hewan Akan menjadi seperti hewan Menikahi ibunya Menikahi kakaknya Menikahi adiknya Nauzubillah Semua Nauzubillah Kenapa? Karena ketidakjelasan Nasab Ketidakjelasan Family Tapi ketika dengan menikah Ya Memiliki istri Maka kita Memiliki kejelasan Sebagai manusia Kita punya keluarga Kita punya ibu Kita punya anak Kita punya Bibik Kita punya Paman Kita punya cucu Kita punya nenek Kita punya kakak Dan seterusnya Itu semua karena Ikatan pernikahan Seberapa sekalian Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk menikah Fankih Rumah Tawwala Kumina Nisa' Nikahilah Yang baik Wanita yang baik Menurut kalian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Yang disebut Insaniya Manusia harus menikah Sesuai fitrahnya Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita untuk Tidak memakan riba Misalnya Itu sesuai dengan Insaniya kemanusiaan kita Kenapa Bagaimana mungkin Orang tidak berusaha Hanya mengandalkan Bunga-bunga Bunga dan seterusnya Dia mendapatkan Keuntungan yang luar biasa Sementara Petani Ya pegawai Pekerja PNS Bekerja demikian Luar biasa Tapi dia Menghasilkan Apa yang dia Dia lakukan Apa yang dia Gaji dari yang Dia miliki Tetapi orang yang kemudian Melakukan riba Subhanallah Ya begitu Mudah Menghasilkan Keuntungan Tanpa usaha Dan sebagainya Walaupun dia punya moda Sebenarnya Tetapi ada Hak orang lain Yang diambil dari riba itu Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan riba Ya ayuhal ladina aman La ta'akulu riba Ad'afam muda'afam Wahai orang beriman Jangan kalian Makan riba Bertambah-tambah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tinggalkan Sedikitpun dari riba Sisa-sisa riba itu Tinggalkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kalian ingin Betul-betul beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Riba Sedara aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dosanya luar biasa Ya Dosa yang paling tinggi itu Seperti Seperti Memerangi Allah dan Rasulnya Dosa yang lain Menurut Hadis-hadis Rasulullah SAW Orang makan riba Seperti Berzina dengan Ibu kandungnya Berzina dengan orang tuanya Nauzubillah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Saking dasyatnya Larangan Ribain Inilah Bahwa Semua ajaran Allah Larangan Allah Syariat Allah Sesuai dengan Kemanusiaan kita Dan kembali manfaatnya Kepada kita Siapa yang bersyukur Sesemunya Dia bersyukur Untuk dirinya sendiri Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi